Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'an bi ihsanin ila yamidin Amma ba'du Apa persoalan paling besar yang dihadapi umat Islam pada zaman ini? Ma'asyural muslimin rahimakumullah Kita tahu hari ini di zaman ini Umat Islam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan Yang datangnya silih berganti Ada persoalan ekonomi Ada persoalan politik Ada persoalan budaya Dan ada persoalan-persoalan pendidikan Nah dari sekian persoalan-persoalan itu Mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Mana yang kita utamakan? Mana yang kita ambil prioritas Untuk segera kita selesaikan? Ada orang yang ingin menyelesaikan persoalan itu Pertama bidang ekonomi Ada orang yang memiliki pikiran bahwa Persoalan politik itu paling penting Paling pertama, paling mendasar sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu Ada yang mengatakan bahwa persoalan umat Islam itu persoalan pendidikan Dan seterusnya Dan seterusnya Lalu sesungguhnya Apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri umat Islam Maka disini umat Islam Harus Mengetahui Mana persoalan dasarnya Dan mana persoalan cabangnya Mana persoalan rantingnya Disinilah pentingnya ilmu adab Adab itu adalah Mengenali dan mengetahui sesuatu pada tempatnya Dengan ilmu adab ini Maka kita akan tahu Mana persoalan pokoknya Mana persoalan Mendasarnya Dan mana persoalan-persoalan rantingnya Dengan adab ini Umat Islam akan tahu Mana ranting, mana akar Mana akar, mana ranting Akan tetapi Apabila kita Tidak tahu ilmu adab Maka Ranting akan kita kira dengan akar Akar akan kita kira dengan ranting Semua jadi terbalik Dan ini akan menjadi persoalan-persoalan yang terus-menerus terjadi Maka disinilah pentingnya ilmu adab Bagaimana Yang harus kita lakukan Yang harus dilakukan Umat Islam pada zaman ini Pertama Kita kembali kepada Tujuan pendidikan dasar Bahwa tujuan pendidikan kita adalah Melahirkan Manusia-manusia yang baik Melahirkan Manusia-manusia Yang beradab Insan adabi Dari sinilah akan lahir Pemimpin-pemimpin yang baik Sayyid Muhammad Naqib Al-Lattos Menjelaskan bahwa Ada tiga persoalan besar Yang dihadapi umat Islam Yang pertama Persoalan ilmu Yang kedua Persoalan adab Yang ketiga Lahirnya pemimpin-pemimpin palsu Persoalan pertama Masalah ilmu Pada hari ini Umat Islam menghadiri Persoalan problem ilmu pengetahuan Problemnya itu adalah Problem epistemologis Bahwa ilmu Menjadi rusak Ketika ilmu menjadi rusak Dan dibelajari oleh umat Islam Maka akan melahirkan Orang-orang yang tidak beradab Loss of Adam Dari sinilah kemudian Lahir Pemimpin-pemimpin Yang beliau sebut Sebagai pemimpin palsu Pemimpin yang tidak layak Menjadi pemimpin Seorang pemimpin Yang tidak layak Memiliki otoritas Khususnya otoritas Dalam ilmu Maka disini Umat Islam Wajib Mendirikan Satu lembaga pendidikan Yang baik Dan berkualitas Sebab manusia yang baik Manusia yang beradab Pemimpin yang baik Itu lahir dari Satu sistem pendidikan Yang baik Dan beradab Tugas umat Islam Hari ini adalah Tantangannya adalah Mendirikan Satu lembaga Pendidikan tinggi Yang berkualitas Dengan sistem yang baik Wallahualam Selamat menikmati